Otonomi daerah hari ini genap 27 tahun. Pagi tadi ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin langsung upacara peringatan hari jadi otonomi daerah di alaman kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya yang diikuti semua organisasi perangkat daerah atau OPD dan sejumlah ASN di lingkungan Pempros Jawa Timur. Gubernur Jati mengungkapkan selama 5 tahun indeks pembangunan masyarakat di Jawa Timur meningkat 0,90 persen tertinggi di wilayah Indonesia Timur. Semua ASN dan kepala daerah juga diminta agar selalu membeli produk UMKM yang ada di Jawa Timur karena otonomi daerah juga bertujuan mesejahterakan masyarakat dan pemberataan pembangunan di Jawa Timur. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretaris Provinsi Jawa Timur juga mengungkapkan selama 27 tahun perkembangan otonomi daerah berkembang pesat, baik kemandirian fiskal, peningkatan PAD terutama inovasi yang makin bangkit seiring adanya otonomi daerah. Jadi kan ini seperti selambutan itu, benar tadi bahwasannya perkembangan dari otonomi daerah ini kan luar biasa. Di usianya yang 27 tahun ini, Jawa Timur itu kan kemandirian fiskal, peningkatan PAD daerah, terus terutama inovasi yang banyak disebut. Jadi inovasi-inovasi itu bangkit, nah itu salah satunya karena adanya otonomi daerah. Ini kalau ketinggianan dari otonomi daerah ini kemarin, kita selenggarakan ya acara tambahannya ya, kita ada kegiatan ya mulai dari kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, jadi ada kegiatan untuk bagi sosial, ada kegiatan untuk badan gratis ya. Gubernur Jatim berpesan agar terus tingkatkan integritas etika profesi, aparatur sipil negara atau ASN untuk terus berkomitmen memujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ayul Adib, CTV